Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH Penerima lama dan baru Maupun bagi anda KPMPP Inti Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Yang pada hari ini yang sangat istimewa Alhamdulillah Untuk proses pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Ini benar-benar sudah mulai dicairkan Secara bertahap di berbagai daerah Hingga pada hari ini Bagi anda KPMPKH yang merasa Sudah ada informasi Pencairan dari pendamping masing-masing Untuk mengecek Khusus bagi KPMPKH dan PPinti Dan PPinti inilah yang pada hari ini Sudah boleh mengecek kartu KKSnya Siapa tahu sudah ada kejutan Sudah ada saldo bantuan yang masuk Dan berikut terpantau Ada KPM untuk di daerah ini Yang sudah terpantau cair Bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair Bantuan PKH tahap keempatnya Maupun bantuan PPintinya Untuk alokasi bulan September dan Oktober Dan saya doakan Bagi KPMPKH penerima lama dan baru Semoga uang PKH tahap keempat Anda Cairnya akan sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Dan berikut Update pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Pada hari ini Dan berikut langsung saja Terpantau Ada KPM yang pada hari ini Sudah terpantau cair Bantuan PKH Maupun PPintinya Yang pertama Kali ini untuk di daerah Daerah Kudus Jawa Tengah Juga sudah menyusul cair Bantuan PPinti tahap kelima Untuk kartu KKS Bank BNI Sudah mulai bertahap Senilai Rp400.000 Kemudian selanjutnya Terpantau kali ini Untuk di daerah Sukabumi Jawa Barat Juga sudah mulai menyusul disalurkan Bantuan PPinti tahap kelima Ada seldo masuk di kartu KKS Bank BNI Senilai Rp400.000 Rp400.000